Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya timur channel Oke para sedulur sekarang kita akan mencoba modifikasi pumpan soprog menggunakan ini bekas pemanas kita ambil stainlessnya oke potong nah ini yang sudah kita potong Nah kita memodif mode papenya ini namanya spinner kalau nggak salah Oke pemeriksa kita cari bahan stainless supaya dia tidak mudah berkarat Oke kita lanjut Oke pertama-tama kita siapkan pencetaknya dulu nah ini ada bekas busing busing shock motor Oke kita akan coba bentuk kalau bisa kita samakan dengan pabrikan Oke para sedulur nah ini udah cukup Oke sekarang kita coba cetak Kemudian kita coba bentuk nah ini guys kalau kurang dalam masih bisa kita pukul lagi tergantung selera kita anu sobat oke sekarang kita coba bolongi menggunakan paku kalau enggak sanggup bolong kita menggunakan bor selamat menikmati oke guys nah ini udah bolong tinggal kita gunting ketebalan stainless ini kurang lebih 1 mili lebih oke prosedur lor sekarang kita enggak usah repot-repot atau bingung mau membeli split ring nah tinggal menggunakan bekas bekas seal nah ini ini si jenis pair atau spring untuk seal biasanya ada di seal-seal garden atau transmisi nah ini ini kita bikin untuk split ringnya terserah mau bikin 3 atau 4 lilit seperti standar aja 3 oke nah ini guys yang sudah kita potong nah ini bahannya dari standisk juga ini kita pasang kiri-kiri dulu nah ini sobat tinggal kita pasang kiri-kiri dulu Tinggal kita pasang kiri-kiri dulu tinggal kita pasang kiri-kiri dulu fungsi KOTML ini untuk menambah beban berat supaya kodok saprok nya enak melempar kita rilutin gantung selera cukup guys selamat menikmati oke kita pasang di kostumnya selamat menikmati 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 hai 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 guys jadi guys Hai kenapa kan ya guys hai 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 hai